Saya tidak bisa basa-basi, tadi saya duduk di bawah. Habibahar bin Smith turut ikut berorasi dalam aksi demo 266 Front Persaudaraan Islam atau FPI pada Senin 26 Juni 2023 yang menuntut penutupan Pompas Al-Zaitun secara permanen. Dalam kesempatan itu, ia pun melayangkan tantangan pada Panji Kumi Langsang Pimpinan Pompas. Habibahar bersumpah akan meratakan pondok pesantren Al-Zaitun dan menampung para santrinya. Dalam merasa itu, Habibahar tampak menggebu-gebu melayangkan pernyataannya. Ia secara lantang meminta untuk Panji Kumi Lang di penjara. Habibahar pun menantang Panji untuk tidak merasa hebat dan merasa besar. Ia tak peduli dengan pihak-pihak yang disebut sebagai backingan dari Panji Kumi Lang. Lebih lanjut, Habibahar bersumpah akan turun tangan sendiri untuk meratakan Al-Zaitun. Hal itu dilakukan Habibahar jika pemerintah tidak membuarkan pondok pesantrenya tersebut. Habibahar akan mengajak para massa untuk datang langsung ke Al-Zaitun untuk meratakan pondok pesantrenya tersebut. Para massa yang mendengar orasi itu pun bersorak hingga bertakbir. Habibahar kemudian mengibarkan pedera merah putih dan terus bertakbir. Diketahui massa FPI menggelar aksi demonstrasi pada Senin 26 Juni 2023 di Kementerian Agama dan Gemenkopol Hukam. Mereka menuntut agar pondok pes Al-Zaitun ditutup secara permanen. Para massa yang diklaim seribu orang itu pun hadir di lokasi sekirapukul 13 waktu Indonesia Barat. Diketahui tiga poin. Apa poin pertama? Poin pertama diberikan sanksi pidana. Betul Pak Polisi? Kabar info-nya begitu ya? Dikasih sanksi pidana. Betul! Yang kedua sanksi administrasi. Sama saja, sama saja. Pokoknya sanksi administrati. Iya kan? Iya! Iya! Nah, sanksi administrasi ini. Iya, Pak. Adikus, senatib. Iya. Itu bayar. Mereka bayar denda begitu, kan? Tapi tidak dibubarkan. Nah, sedangkan harapan kita sebagai umat, betul? Betul! Saya lihat kalau tidak salah ini juga demi hak konstitusional para santri-santri yang sedang belajar di Azaitun. Saya sampaikan kepada Mahfud MD. Saya sampaikan kepada Ridwan Kamil. Jikalau, santri-santri yang ada di Azaitun. Kalian berikan hak, apa namanya, cabut kalian berikan sanksi administratif. Sedangkan mereka masih tetap dalam situ. Pondoknya tidak kalian bubarkan. Jikalau kalian khawatir atau takut membuarkan pondok, maka hak-hak konstitusional para santri tidak diberikan. Dan jangan khawatir, saya akan ajak semua pondok pesantren, ahlu pulang-pulang-pulang-pulang-pulang-pulang-pulang-pulang-pulang-pulang-pulang-pulang-pulang-pulang-pulang-pulang-pulang. Betul! Nah, yang ketiga. Demi keamanan dan kondisivitas. Nah, ini kalau mau aman, betul. Kalau mau kondisivitas di Jawa Barat aman, maka kami umat Islam, masyarakat, ini bukan FDI doang, Pak. Ini ada orang-orang Islam, pengurus-pengurus masjid, pesolah, pesantren, surau, para ustad, anak-anak STM, semua ini. Ini bukan ACP, ingin gajah, hirayah, hirayah, hirayah. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!